Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di Dapur Nay. Hari ini aku akan berbagi resep kue gabin fla topping. Dan ini gabinnya sangat enak ya. Rasa manis fla susunya pas dan nanti akan dipadukan dengan glasenya. Jadi rasanya tidak terlalu manis ya. Ini bisa buat ide jualan yang sekarang lagi viral. Dan aku juga akan berbagi tips untuk memotong gabinnya ya. Agar nanti gabinnya tidak pecah-pecah saat dipotong. Dan mau tahu cara membuatnya? Kita tonton sampai selesai ya. Ayo kita buat sekarang. Jadi sebelum roti gabinnya dipotong, ini akan aku kukus dulu ya. Agar gabinnya terkena uap dari kukusan dan gabinnya tidak akan mudah pecah saat dipotong nanti. Untuk mengukus hanya sampai 2 menit saja. Asal gabinnya sudah hangat, itu akan sedikit layu dan jika dipotong nanti akan mudah dan tidak akan pecah. Dan dipotongnya harus dengan pisau yang tajam ya. Agar sekali potongan langsung jadi. Dan ini setelah 2 menit ya. Aku angkat. Dan dalam keadaan hangat, nanti akan langsung aku potong ya. Jadi gabinnya tidak akan pecah. Ini seperti ini ya contohnya. Dan akan aku potong. Ini pisaunya harus yang tajam ya. Ya, nah kan. Tidak pecah-pecah. Paling pecah hanya sedikit. Ini akan aku ulangin lagi ya. Kita langsung potong. Sekali potong saja. Dan ini tidak pecah-pecah. Kita lakukan semuanya sampai selesai ya. Dan ini sudah selesai semua. Cantik sekali ya. Tidak ada yang pecah. Lalu sekarang aku akan membuat flas susunya ya. Aku siapkan tepung terigu. Lalu ada gula pasir. Ada susu bubuk. Ada sedikit vanili. Dan telur. Satu butir. Lalu masukkan air. Dan ini langsung diaduk ya. Sampai semuanya tercampur rata. Sampai semuanya tercampur rata. Dan ini sudah tercampur rata. Lalu akan aku saring. Karena ada adonan yang bergerindil. Jadi akan aku saring dulu. Dan ini sudah disaring. Ini langsung akan aku masak ya. Ini harus diaduk-aduk terus. Agar tidak menggumpal di bawah. Dan ini sudah sedikit menggumpal. Aku ganti pakai spatula ya. Ini aku masak dengan api kecil ya. Dan akan aku aduk-aduk terus. Sampai matang. Ini sudah sedikit menggumpal. Masih terus diaduk ya. Agar tidak kosong. Lalu aku masukkan margarin. Dan ini aduk-aduk kembali. Sampai tercampur rata lagi. Ini sudah tercampur rata. Lalu aku matikan kompornya. Dan ini sudah siap ya. Ini gabinnya yang tadi sudah dipotong. Dan untuk flanya hangat-hangat. Gukus saja. Bisa dimasukkan. Dan ini aku yang ada gulanya. Aku taruh di dalam. Agar nanti dikoreng tidak kosong ya. Aku ratakan. Ini harus tertutup semua ya. Lalu aku ambil gabinnya yang sebelah ya. Untuk menutup flanya. Dan lalu aku ratakan pinggiran-pinggirannya. Lakukan semuanya sampai selesai ya. Dan ini untuk flas susunya. Ini tidak terlalu manis ya. Karena nanti akan aku beri topping. Jadi rasa manis flas susunya itu pas. Nanti terus dipadukan dengan glaze. Dan rasanya enak banget. Tuh kan. Cantik. Tidak ada yang pecah-pecah. Dan ini sudah semua. Aku buat ya. Lalu langsung aku goreng saja. Dan ini panaskan minyak dahulu ya. Sebelum digoreng. Dengan api kecil saja. Agar nanti tidak kosong dalam menggorengnya. Aku olesi dengan putih telur. Aku olesi pinggir-pinggirannya saja ya. Lalu langsung aku goreng. Kita lakukan semuanya sampai selesai. Dan ini yang dioles dengan putih telur. Hanya pinggir-pinggirannya saja. Tidak semuanya ya. Cuma pinggirnya saja. Seperti itu ya. Lakukan semuanya sampai selesai. Untuk menggoreng gabinya hanya 2 menit saja ya. Jangan terlalu lama. Karena nanti takutnya akan gosong. Kita goreng semuanya sampai selesai ya. Dengan api kecil. Dan hanya 2 menit saja. Dan ini sudah semuanya digoreng. Ini ada 2 bentuk yang sengaja tidak dipotong ya. Seperti itu. Dan yang lainnya aku potong semua. Ini benar-benar cantik setelah digoreng. Dan permukaannya rata ya. Ini dimakan tidak dengan topping pun sudah enak ya. Karena flas susunya juga memang enak. Pokoknya dimakan mau dengan topping. Atau tidak dengan topping. Itu rasanya sama-sama enak ya. Dan sekarang akan aku beri topping. Ini aku beri topping green tea. Dan topping rasa coklat. Kita beri di semua permukaannya ya. Atau sesuai selera kalian. Mau dikasih topping seperti apa. Kreasi kalian saja. Dan ini memang benar-benar enak. Ini bisa buat ide jualan. Yang sedang viral. Kita bisa bungkus dengan kotak. Seperti itu. Lalu kita bisa jual. Atau bisa untuk menemani. Kalian minum teh. Bersama keluarga ya. Ini pokoknya enak banget. Dan ini sangat recommended. Kalian harus coba. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Dan dadah.